Pemisah Fahmi Dharma Wansah diponis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan yang digelar di pengadilan TPKOR Bandung Rabu Siang. Suami artis dari Ineke Khus Herawati ini dinilai terbukti bersalah, telah melakukan suap terhadap kalapah suka miskin Bandung Wahid Hused untuk mendapatkan sejumlah kemudahan dan fasilitas mewah selama di dalam lapah suka miskin. Sidang kasus suap kalapah suka miskin Bandung dengan terdakwa Fahmi Dharma Wansyah kembali digelar di pengadilan TPKOR Bandung Rabu Siang dengan agenda putusan Majelis Hakim. Dalam putusannya Majelis Hakim yang diketuai Sudira memfonis Fahmi dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta, subsider 3 bulan kurungan. Suami artis Ineke Khus Herawati ini dinilai terbukti bersalah, telah melakukan suap terhadap kalapah suka miskin Bandung Wahid Hused. Fahmi menyuap untuk mendapatkan sejumlah kemudahan dan fasilitas mewah selama dilapas. Fahmi dinyatakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut Fahmi dengan hukuman 5 tahun penjara, serta denda 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Menanggapi putusan Hakim, Fahmi yang didampingi sang istri Ineke Khuserawati merasa kecewa dan menganggap putusan tersebut merupakan cobaan. Fahmi masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Dan disitu juga dibilang, saya tadi juga kasih tahu, Mbak Tazan, Jadi kamu jangan bersedih, Mbak Tazan, Mbak Tazan, Sebelumnya, Fahmi yang juga terpidana kasus korupsi proyek Bakamla ini terseret namanya dalam kasus suap untuk mendapatkan sejumlah fasilitas dan kemudahan keluar masuk lapas. Fahmi terbukti telah memberikan satu unit mobil mewah, sepasang sepatu but, tas mahal, serta uang Rp39,5 juta kepada kalapasuka miskin Bandung Wahid Hussein. Yuwana Kurniawan, Bandung TV